ya oke guys selalu semua welcome back lagi di channel gua pastinya di channel duvelik oke guys di video kita kali ini gua bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget jadi kita bakal langsung aja bahas tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya biar gua selesai berdati gua pastinya semakin tenang guys ya nah oke guys kali ini gua bakal memainkan game yang bisa dibilang sih masih cukup fresh dan memang masih early access juga pastinya yaitu game Horizon Walker ya guys ya jadi ini adalah game yang bisa dibilang sih sebenarnya udah lama di server Korea ya tapi baru aja update ke server global ya guys ya nah jadi game ini cukup menarik banget karena ya dari segi gameplay ya sebenarnya cukup lumayan ya guys ya keren banget dan ini gamenya cukup bisa dibilang sih rada bahaya sebenarnya guys ya ya bisa dibilang sih mau gimana guys ya karena ini game rating aslinya itu di Korea itu 19 plus ya guys ya tapi kalau setelah update DPS dia jadi 16 plus ya guys ya jadi jadi kayak gitu nah disini untuk mumpung ya guys ya gue lagi nggak ada update-an untuk game Rise of Heroes dan lagi bosen juga mau update apa gue nggak tahu juga karena belum ada ya guys ya yang harus gue update juga pastinya makanya gue update game lain ya guys ya ya mumpung nyari yang fresh fresh aja guys ya juga guys pastinya nah disini gue bakal ngasih tips pertama dari game ini yaitu re-roll ya guys ya akunnya kayak gimana dan untuk tips-tips lainnya nanti gue bakal bikin videonya sesi per sesi ya guys ya untuk pembahasannya coy nah jadi disini langsung aja pertama untuk kalau mau re-roll ya guys ya disini game nih re-rollnya mudah banget coy gampang banget lah pastinya dari sini gue nggak akan re-roll lagi pastinya karena ya udah udah males banget ini aja dah akun yang gue ambil gue udah males banget ya guys ya untuk re-roll lagi ini dia cukup ya guys ya menurut gue karena disini gue yang nyarinya itu karakternya itu biar costnya tuh nggak terlalu banyak ya guys ya minimal gue bisa buat tim yang banyak pastinya dalam satu gini guys satu match makanya gue cari karakter-karakter yang costnya pastinya dikit dan memang karakternya cukup bagus lah alias ya tier list juga emang masih top banget lah nah jadi disini untuk re-rollnya gampang banget coy pertama langsung aja pertama kita masuk ke sini ke setting ya guys ya kita masuk ke setting dulu pastinya untuk re-rollnya kemudian kita masuk ke accounts nah di accounts ini kalian bisa menemukan tulisan seperti ini delete akun nah jadi kalian tinggal masuk aja ke sini dan langsung aja delete akun kalian ya guys ya kalau emang akun kalian itu sudah ampas emang nggak bagus pastinya kalau misalnya jahat jelek mending di skip aja langsung aja kita delete akun ya guys ya nah setelah kalian delete akun nanti disuruh konfirmasi dan kalian bakal langsung dibawa kembali ke menu utama guys ya jadi kayak gitu aja simple banget untuk re-rollnya jadi kalau misalnya udah dapet akun yang bagus silahkan aja langsung di sign in pakai Google ya guys ya di sini kelihatannya cuma pakai Google doang nih untuk gini guys ya untuk link accountnya guys ya kalau kalian udah dapet yang bagus jadi silahkan aja guys ya langsung aja untuk re-rollnya guys ya untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya nanti gue bakal bahas dan bikin videonya yang lain ya guys ya nah jadi ya mungkin pembahasan gue sampai sini aja guys ya untuk re-rollnya jadi nanti untuk video-video pembahasan lain gue bakal bikin di video berikutnya guys ya jadi thank you banget nonton video ini see you in the next video guys goodbye dadah 出發 day 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 sub indo by broth3rmax